Halo, welcome back to my channel Oke, jadi bagi yang udah nonton part 1 review body mist aku kalian bisa lanjut ke part 2 ini walaupun mungkin kalian belum nonton yang part 1, gapapa, kalian bisa nonton yang ini, jadi sekarang aku mau nge-review body mist-body mist aku, gitu ya, koleksi body mist aku dan yang kemarin itu kan udah yang seri body mist yang cocok dipake untuk siang hari gitu ya, untuk acara-acara yang santai lah, gitu ya ke kantor, ke kampus atau hangout, gitu, sekarang aku juga masih mau nge-review yang untuk day time, gitu ya, untuk siang hari tapi sama yang malam hari juga kayak gitu, ya karena aku mau nge-review yang share ini nih karena aku beli banyak banget the body shop eh, the body shop, sorry bed and body work sama Victoria's Secret yang share in ya, share in nah, kita lanjut aja yuk nah, untuk yang masih day time ini ya yang dicocok pake siang hari, pagi hari, gitu untuk saari-hari ini ada bed and body works white tea and sage keliatan gak sih ya ini warnanya agak-agak hijau gitu kalau kalian punya color-nya joe melon yang cucumber and earl grey mungkin ngerasa ini familiar karena yang aku ngerasa ini kok kayak ada earl grey-nya gitu ya dan sama sekali wangi ini gak ada manis-manisnya tapi masih segar dan ini tuh kayak wangi aroma terapi sih kalau aku bilang ya jadi kalau kalian gak suka wangi yang agak-agak aroma terapi terus gak suka yang bergemot gitu mungkin kalian gak akan suka ini karena ini aku ngerasa ini kayak ada bergemot gitu loh kayak ada jeruknya gitu terus ya ada whitey-nya juga ya mungkin dipake buat wangi ruangan juga bisa sih ini karena emang seaneh itu wanginya kayak aramater api nah ini bed and body works lagi ini kita bed and body works dulu ya ini rose water and ivy ini wanginya kayak air mawar tapi enak sih feminine banget dan floral banget ya jadi buat kalian yang suka wangi-wangian mawar ini cocok untuk di koleksi karena wanginya lembut enggak mawar yang apa ya jadul gitu aneh gitu enggak lalu udah bed and masih bed and body works juga honey suckle peach tea ini dia aslinya warna kayak agoran gitu ini kalau kalian pernah nyobain Lipton iced tea yang peach tea kalian akan familiar dengan ini karena wanginya kayak peach tea banget ya tapi ini agak lebih kuat gitu lebih strong gitu wanginya jadi seger banget emang kalau dipakai kalau siang hari bikin aus lanjut ke champagne sprinkle ini wanginya aku enggak tahu sih champagne itu wanginya kayak gimana ya cuma kalau yang sprinkle di champagne itu kan kayak dari gula gitu kan ini tuh kayak icing sugar gitu loh wanginya manis banget tapi masih enak sih seger manisnya tuh manis seger gitu masih cocok dipakai kayak buat siang hari ya ini dia yang champagne sprinkles lalu ke cactus blossom ini aromanya perfumnya gitu dia feminine ada sedikit manisnya karena kalau enggak salah ini tuh cactus blossom ini dari bunga kaktus terus ada kayak vanilanya gitu coconut juga aneh kan sebenarnya tapi enak gitu seger wangi floral yang seger agak-agak manis oke lanjut ke cotton blossom walaupun sama-sama blossom tapi ini beda ya ini agak-agak biru gitu sumpah ini wanginya kayak wangi laundry banget jadi kalau kalian suka body spray body mist parfum yang wanginya kayak laundry gitu ya wangi laundry gitu kalian akan suka ini beri-beri kayak wangi laundry dan kayaknya ini unisex juga sih karena aku suka jadi aku oke-oke aja dengan wanginya ini seger banget kalau dipakai abis mandi si cotton blossom ini lalu ke coconut candy apple dia wangi warnanya agak-agak merah gitu ini sesuai namanya wangi apelnya kecium wangi coconutnya juga manis enak kayak permen kalau kata aku ya iya sih namanya juga coconut candy apple jadi kalau pakai ini mungkin akan membuat sekitar kamu jadi lapar jadi pengen nyemil yang manis-manis tapi enak banget sumpah enak banget manis banget lanjut ke dessert wild flower ini adalah wangi floral yang sangat lembut lebih lembut daripada yang kaktus belasan tadi kayak mirip-mirip setipe sama sweet pea yang cocok di layar dengan wangi yang lain ya ini feminin banget lembut gak gak ada manisnya si dessert wild flower lalu ini ada champagne apple honey ini tipe apel yang seger banget lebih kayak minuman apel sih kayak mirip-mirip kayak buah vita apel gitu kali ya terus juga madunya juga agak kecium karena membuat ini menjadi manis enak banget seger sih wangi apelnya ini ada dance in the rain sumpah ini wanginya kayak apa ya kayak pembersih apa gitu pembersih kaca atau gak pembersih toilet juga sih atau wangi ruangan gitu sih tapi ini bisa buat uniseksi karena ini seger gitu loh seger kayak kita tuh berada di tepi danau kayak gitu bukan wangi laut tangi tuh gak kayak ada di tepi danau yang hijau dan banyak pepohonan gitu kayak gitu sih bayangin aja tapi bukan wangi cemara gitu ya bukan ya beda ya bukan wangi kayak karbol gitu enggak bukan beda seger sih ini cocok dipakai buat kalau abis mandi dance in the rain nah lalu ada beachfront blanket namanya lucu-lucu banget ya bed and body works nah ini linen tipe-tipe yang kayak wangi laundry ya wangi wangi ya itu lembut yang laundry itu enak banget tapi ini lebih feminin sih wanginya lebih lembut powdery feminin dibandingkan yang cotton blossom ya ini enak walaupun ini kayak tropical-tropical gitu namanya beachfront blanket tapi ya lebih kayak laundry gitu sih wanginya ya kalian yang suka wangi laundry-laundry juga akan suka beachfront blanket seperti ini ini ada yang rush victoria's secret rush ini wanginya lebih ke floral aquatic gitu lah floral aquatic lembut seger dan feminine ini enak banget sih wanginya feminine banget ini flowery gitu rush lalu ada bare vanilla lecreme si bare vanilla nya bare vanilla nya itu sendiri ya yang biasa itu kan udah terkenal banget ya banyak yang pake pokoknya di oji banget tapi kalau yang ini tuh kata sih wanginya beda gitu aku belum pernah nyobain yang bare vanilla yang biasa sih yang lecreme itu wangi vanila nya tuh gak terlalu vanilla yang manis banget gitu tapi dia sedikit ada agak kayak seger-segernya gitu dan kayak ada minti-mintinya gitu sih makanya ini cocok di layering dengan parfum atau body spray lainnya soalnya ya karena seger masih cocok dipake buat siang hari gitu lah ya sih bare vanilla lecreme lanjut guys ke yang seri body mist yang cocok dipake untuk malam hari untuk acara spesial gitu ya kita mulai dari bed and body works dulu kali ya kayak ini ada forever red forever red ini keren banget sumpah botolnya kayak semacam dari kulit gitu terus ini kayak diamond gitu itu aduh ini enak banget wanginya astaga sumpah ini enak banget wanginya kayak parfum gitu jadi ini manis feminine terus deep gitu loh kayak apa ya perfume gitu sih dia tuh kalo gak salah ada pemegarnet gitu yang bikin ini tuh kayak wanginya tuh rada manis gitu tapi feminine aku juga keracunan ini gara-gara ada yang waktu itu nge-review itu di tiktok aku penasaran jadi aku beli dan ini lagi promo ya sekali lagi bed and body works itu sering banget ada promo entah itu buy to get one buy to get two gitu atau body miss jadi 149 ribu kalian follow aja instagramnya suka ada infonya disitu sebenernya ini enak banget sih kalo kalian suka yang wanginya ada pomegranate kan itu manis ya terus feminine dan apa ya sexy gitu ini akan cocok dengan kalian forever red lalu ada sunset glow ini cantik banget sumpah ini kayak glitter glitter gitu gak sih ininya tapi dalamnya sebiasa aja kayak warna same pinch gitu ini wanginya manis banget feminine banget dan sexy dan sexy karena ada fresh coconut sparkling cherry slitzer sama caramelized vanilla sumpah ini manis banget sih wanginya bener-bener cocok dipake pada saat kalian lagi di pantai lagi sunset kayak gitu kan wah ini mewah wanginya dan aku juga memang suka wanginya yang ada coconutnya gitu makanya ini masuk banget di aku cantik banget wanginya botolnya juga cantik liat lanjut ke dahlia ini dahlia lumayan baru ya dan ini juga cantik banget dong botolnya warna gold gitu terus ada bunga-bunganya sumpah ini perfumy banget sih kayak tafumahal gitu wanginya feminine agak manis karena ini ada dahlia petals crisp pear praline mask dan with tone cabin kayaknya sih tone cabin ini yang bikin wanginya rada manis kalau gak sad ada yang pernah review mirip kayak wanginya Carolina Herrera yang good girl kalau kalian tau ya yang botol kayak high heels gitu ini kayak gini wanginya mewah banget sumpah cantik banget wanginya parah cantik banget ini sexy gitu cocok dipake kayak buat ngedate atau ke party lalu ada chocolate covered cherry aduh sumpah ini wanginya gourmet banget dia tuh rich milk chocolate red cherry and sweet liquor wanginya bener-bener kayak coklat cherry gitu loh kalian pernah gak sih kayak nyobain coklat rasa cherry apa ya mereka kalau gak salah lint yang coklat mahal gitu ini wanginya kayak gitu mirip jadi bener-bener coklatnya keluar banget wanginya terus cherrynya juga cherrynya juga cherry-cherry yang asem gitu loh manis banget tapi dia karena deep banget ya wanginya menurut aku dibandingkan kayak confetti cake popin tadi terus champagne sprinkles atau yang black raspberry vanilla ini tuh lebih deep gitu wanginya karena ya itu dari coklatnya itu sama dari liqueernya itu kayak aku bilang ini lebih cocok dipake kayak malam hari buat ngedate gitu sumpah ini wanginya gourmet banget sih bikin niler gitu lalu ini ada twilight woods ini sebenernya aku agak rancu ini cocok dipakenya kayak siang atau malam gitu karena ini sebenernya masih agak seger tapi ini tuh perfumnya gitu loh agak deep gitu wanginya dibandingkan yang sunrise woods mana sih sunrise woods tadi ini dia ini mirip ya kayak masih satu seri gitu cuman ini gak tau lebih perfume aja sih agak lebih deep gitu dia kalo gak salah masih ada berry-berinya juga cuman lebih ke arah comforting sih kalo yang tadi beberapa yang udah aku kasih liat body mist yang cocok buat malam hari kan kayak lebih kayak buat ke pesta gitu loh wanginya tuh seksi manis ini tuh lebih kayak comforting gitu wanginya jadi masih cocok dipake kalo buat tidur gitu tidur malam juga masih cocok ya walaupun sebenernya kayak buat ngedate juga oke sih nah lanjut ke brand lain ini ada Bies aku gak tau gimana bacanya yang Blossom Avenue kalo gak salah ini juga ada versi parfumnya ini wanginya emang cukup perfumy makanya ada seri parfumnya juga kan ini feminine banget wanginya tuh lumayan seksi kayak ada bunga-bungaan gitu tapi aku gak begitu bisa meneteksi ini wangi bunga apa karena ini macem-macem kayaknya kayaknya ini feminine banget gak terlalu manis sih ini feminine banget dan flowery banget cocok buat kalian yang suka wangi-wangi flowery nih mau ngedate kayak gitu ke pesta ini akan cocok dengan si Dias nah untuk yang sharein aku punya bonfire base bed and body works sumpah ini kan wanginya kalo gak salah kayak ada marshmallow-marshmellow nya gitu ya aku lupa marshmallow atau vanilla tapi benda-benda kayak marshmallow terus kayak smoky-smoky gitu sih jadi marshmallow vanilla tuh yang deep gitu loh makanya gue bilang ini cocoknya dipake malam hari karena wanginya tuh agak strong gitu dibandingin vanilla yang biasa kayak bare vanilla yang lecreme gitu ya ini tuh lebih deep wanginya manis banget gourmet gitu kalo gak salah ini dupesnya Mason Margiela yang replica kalo kalian tau yang by the fireplace kalo gak salah ya ini wanginya manis banget sih agak smoky-smoky gitu terus Bath & Body Works Little Black Party Dress sebenernya wanginya masih agak seger sih masih lumayan oke dipake buat siang hari tapi ini tuh agak seksi gitu loh kayak bukan manis sih sebenernya tuh ini kecium banget pecoli-nya walaupun aku sesungguhnya gak terlalu suka wangi pecoli tapi ini masih oke gitu kalo gak salah ini juga dupesnya Jimmy Choo dia parfum Jimmy Choo jadi ini cantik banget sih wanginya gak terlalu manis dan dibilang flowery juga gak terlalu flowery banget tapi seksi gitu cantik wanginya bisa aku bilang oke terus ada kita ke Bath & Body Works lagi masih yang terakhir ini Bath & Body Works yang Kaleidoscope oke sebenernya ini wanginya unik sih dan sesungguhnya masih cocok dipake buat pagi atau siang hari cuma karena saking uniknya aku ngerasa kayak ini tuh lebih cocok dipake buat acara-acara spesial gitu loh karena ini perfumy banget sih wanginya entah ini dari apa ya kayak ada pink papernya kalo gak salah ini ya kayak unik aja gitu wanginya gak biasa dibilang floral banget juga enggak fruity juga enggak gitu ini unik banget dan kalo gak salah ini tuh dupesnya Glossier yang yuk jadi kalian bisa coba yang suka parfum yang wanginya unik entah kayaknya kayaknya ini cowok masih bisa pake deh karena ini gak terlalu manis wanginya kayak gitu ini yang kalidoskop nah masuk ke Victoria's Secret aku punya Desert Lily Desert Lily itu wanginya juga perfumy dia masih agak manis-manis floral gitu ya agak strong gitu sih wanginya makanya emang cocoknya dipake buat malam hari ini ada wanginya Lily-nya ya iya namanya juga Desert Lily tapi aku gak tau nih Lily-nya itu dicampur pake apa kayaknya mungkin ada coconutty kali ya karena itu agak deep gitu entah ini ada vanilinya apa enggak karena ini agak-agak manis juga gitu dan cukup misterius wanginya wow nah yang terakhir adalah Pure Seduction Le Creme ya Victoria's Secret Sumpah nih wanginya sebenernya peachy gitu sih tapi tuh peachy-nya yang seksi gitu loh peachy kalo peachy kan biasanya kayak yang tadi honey circle peach tea-nya si Bad and Body Works kayak yang manis seger gitu kan kayak ya kayak peach tea tapi kalo ini tuh lebih peachy-nya tuh peachy yang seksi manis gitu loh feminine gitu kayak cocok dipake buat malam hari si Pure Seduction Le Creme Mini Victoria's Secret nah oke itu aja untuk koleksi body mist aku yang part 2 semoga bisa jadi inspirasi buat kalian yang mau beli body mist atau mungkin kalian udah pake salah satu atau beberapa yang aku juga udah pake gitu ya dan suka juga ya mungkin kalo nanti aku punya body mist lagi akan aku review lagi karena mungkin aku pasti akan tetep mesen-mesen lagi sih dan lain kali mungkin aku akan review produk yang lainnya gitu ya apakah makeup gitu atau skincare ya kita tunggu aja oke makasih bye-bye thank you bye-bye 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 bye-bye